Intro Tidak hanya TM Nurlif yang mencari restu ke Partai Besutan Prabowo Subianto untuk maju pada kontestasi pilkada yang akan berlangsung November mendatang. Ketua Bapilu DPD 1 Golkar Aceh, Teku Raja Kemangan ikut merapat ke Partai Koalisi Indonesia Maju meminta dukungan untuk maju dalam pilkada Nagan Raya tahun 2024. TRK Sapaan Akrab Teku Raja Kemangan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Fraksi Golkar. Di hadapan tim penjaringan bakal calon kepala daerah DPD Gerindra Aceh, politisi senior Partai Golkar itu menyampaikan visi misinya maju sebagai salah satu bacalon kepala daerah untuk wilayah Pantai Barat Selatan. Keinginannya maju sebagai calon Bupati Nagan Raya berangkat dari keresahan selama ini dan ingin membuat Nagan Raya bangkit secara ekonomi. Kita berharap Nagan Raya yang berdepan ini bisa kalau istilah dari Nagan Raya Bupati Nagan Raya dulu ada yang mempunyai konsep perpikiran yang berdiri di kesehatan ini. Kemanjirian ini bergabung di aspek finansial. Anggaran untuk pembangunan ini bisa diperlukan di Bupati Nagan Raya. Bukati Nagan Raya memang nanti regulasinya kita lihat dulu ini memang selama ini dulu bermasalah terutama pukul subsidi ya sering sekali pukul ini hilang di pasaran dan dulu juga berlalu-lalu lagi saya memementari lagi di media kemudian setelah kita memementari lalu mereka hukum juga bergerak di lapangan dan juga ada lagi seperti ini. Mereka juga sering-sering kita sampaikan di media Tandam memang ada banyak perlainan juga. Berdemakan itu termasuk harga sawit kadang-kadang mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh provinsi ini juga perlu kita suarakan terus. Lain hal dengan Ali Basrah Pasaribu Sekretaris DPD 1 Partai Golkar yang juga Ketua Fraksi Golkar DPR Aceh ini juga ikut mencari restu ke DPD Partai Geridra Aceh sebagai bacalon Bupati Aceh Tenggara 2024. Mengusung tagline Aceh Tenggara bangkit dengan slogan bersama Ali Basrah Negeri kita terdepan. Ali Basrah ingin kembali melanjutkan program yang sempat terhenti serta ingin mewujudkan Aceh Tenggara yang maju terdepan dan bermarwah. Kita dengan tagline Ali Basrah bangkit bersama Ali Basrah untuk kita terdepan. Yang pertama itu terdepan di bidang agama. Saya sudah memberikan. Nah ini yang sudah kita laksanakan dulu. 2016 itu kita pertama di Aceh Bakan Nasional yang menempatkan mesjid itu adalah UPPD di bawah dinas rakyat. Nah dengan UPPD tersebut maka yang mengelola wajib ini itu eselonnya eselon rim tindak A. Nah tentu ya ini sudah mengusahakan kita lokasikan anggaran dan salah satu anggaran itu peruntukan gaji. Gaji imam besar dan gaji wakil imam besar. Nah itu ya di tahun 2016 ya gaji imam besarnya sama dengan gaji bupati wakil imamnya sama dengan gaji wakil bupati. Ini sudah kita lakukan, sudah kita laksanakan. Nah kalau kita terpilih ya tentu ya ini sedapat mungkin ya kita tingkatkan kalau pun tidak ya pertama kita pertahankan. Nah kalau mau memang kita mencoba tinggi pemberlakuan seri ad-islam ya di Aceh ya Aceh Clara adalah ya salah satu kabupaten yang harus membukakan dasar-islam. Sesuai catatan dari tim penjaringan bacalon kepala daerah Gerindra Aceh ada tiga nama kader partai berlambang pohon beringin itu mendaftar serta menyampaikan visi misinya ke partai Gerindra Aceh. TM Nurlif terdaftar sebagai bacalon gubernur Aceh Keku Raja Kemangan terdaftar sebagai bacalon bupati nagan raya dan Ali Basrah Pasaribu terdaftar sebagai bacalon bupati Aceh Tenggara. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.